selamat sore ini dokter John Lee ya selamat sore dokter Kang Hadi ini channel saya Kang kita dokter ini punya misi untuk menyuarakan hati ya dari hati Nurani tapi kita dididik dari awal adalah dengan didikan evidence ya Evidence kalau kita terkenalnya ABM Evidence medicine ini Evidence tidak boleh mendasarkan hoax ya kebetulan kenapa saya mempersilahkan dokter Johan Lee mampir ke saluran saya channel saya karena saya lihat nih dokter Johan Lee ada di beberapa YouTube nih ya lagi trending topic di WA group di di mana-mana ada itu ya dokter Johan Lee ini ada ya seorang dokter ya alumni Atma Jaya ya adik kelas saya ini gak betul sangatlah ini hari ini udah lebih jauh di atas saya jauh di bawah dokter dong iya sama-sama ya saya tidak bisa menyebutkan salah satu ini banyak banget nih karir yang sudah anda torekkan baik dokter Johan Lee ini karena saya melihat tayangan di salah satu media saya kaget wah ini ada dokter Johan Lee dengan bentangan sepanduk di di belakangnya tetapi ini kemungkinan bermula dari di mana anda salah satu pemilik di salah satu apartemen di pantai indah kapu ya betul ya mungkin kalau tidak keberatan saya izin share terima kasih dan membaca mendengar apa yang disebut dengan kata-kata kuncinya adalah repatriasi ya betul ya dokter Johan Lee nanti kita akan lihat dulu ini berhubungan tentu dengan latar belakangnya dokter Johan Lee ini protokol kesehatan COVID-19 karena saya tahu anda ini aktif juga di sebagai vaksinator ya juga di organisasi yang bergerak di bidang penanganan COVID-19 baik itu mengindu kepada pendidikan maupun di gereja juga dan organisasi kemasyarakatan lainnya ya dokter Johan Lee izin ya dokter Johan Lee sebentar silahkan balikkan dulu baik oke sebentar saya besarkan dulu nah baik ini ya dokter Johan Lee saya ambil dari gambarnya lektor oke sepuluh ya apa itu sih sebetulnya repatriasi ya nah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI bahwa repatriasi adalah intinya pemulangan kembali orang ke tanah airnya atau ke negeri asalnya nah nanti apakah tepat penggunaan repatriasi di sini mungkin yang paling mengerti adalah orang yang menyebutkan dalam hal ini repatriasi oke sebentar nah ini saya hanya mengambil suplikan saja karena ini udah di medsos ini repatriasi 135 when ini terdampak lockdown covid-19 di India nah ini orang-orang Indonesia yang datang kembali ke eh di sorry yang di India diringis dengan suasana haru kenapa ini mereka tetap melakukan protokol kesehatan ya pada waktu itu nah dari unggahan eh sorry ini eh udah di saya salin juga dari apa dari media ya bahwa ada kata-kata dari akun EI ini sekarang sudah tidak ditemukan lagi tetapi ini saya temukannya salinan dari sebuah media jika perlu melalui karantina di maka pilihlah hotel ini nah ini sebetulnya mengajak nah inilah yang menjadi geger masalah ini ya nah ini dokter Juan Li ya tampil paling depan ini saya lihat ya foto-fotonya nah ini juga eh eh apa di Gold Coast ya di kantor ini ya oke bahwa ada protes daripada pihak yang menghuni di sana sebagai hunian keluarga kok malah dipakai sebagai hotel yang tamu datang dari luar negeri untuk di karantin selama berapa lima hari sampai sepuluh hari ya lima hari betul negatif pun dia harus keluar selama lima hari ya ini per grupnya 132 dan 133 2018 dan 2019 ya ini apartemennya ya ini cukup banyak ini tahunnya ya oke oke nah tetapi ini ada klarifikasi dokter Juan Li oleh kita harus berimbang bahwa pihaknya telah menjalankan prosedur sesuai dengan protokol kesehatan yang telah dicetatkan salah satunya tamu tidak diperolehkan keluar dari tamu hotel sebelum masa repatriasi selesai nah kata-kata repatriasi ini yang saya kutip ya oke lalu tamu yang dimaksud sudah melakukan tes PCR dua kali berturut dengan negatif yang sudah ditentukan lab ditunjuk oleh dinas namun beliau masih memperpanjang menginap di apartemen tersebut ya nah tapi di kasus bebasnya WNA saat karantina di aukutik hanya berujung teguran Pemprog DKI ini di kompas.com ya saya ambil nah ini yang harusnya pemerintah DKI ditujukan sebagai garda terdepan bagaimana tempat-tempat yang sebagai isolasi mandiri itu menuju bawah betul pengawasan daripada otoritas terkait ya lalu bahkan sampai ketua atau kepala BNPB Pak Legend Pak Doni menyesalkan adanya warga negara asing yang bebas berkeliaran selama menjalani masa karantina nah ini yang menjadi perhatian sebetulnya bagaimana penyesalan diiringi dengan sebuah apa tindakan ya Pak Dr. John Lee baik ini mungkin sore ini kita tidak menghakimi banyak pihak tetapi mungkin ini nanti ditujukan perbincangan kita ini untuk bukan membahas kasus kenapa di situ tetapi mungkin menjadi perhatian bagi apa ya tempat isoman-isoman yang lain yang direncanakan oleh kita yang penting pengawasan siapapun baik itu warga negara Indonesia juga warga negara asing yang masuk ke sini atau warga negara Indonesia yang pulang ke sini itu harus kita berlakukan sama bagaimana pendapat Dr. John Lee silahkan bisa diperjelas oke ya terima kasih Dr. Hadi atas kesempatannya untuk berbagi dan meluruskan dan menjelaskan lebih lengkap tentang kejadian yang di viral terakhir dalam minggu ini ya dimana kami memang betul demo secara damai melakukan aksi untuk memprotes keberadaan WNA yang menjalankan karantina mandiri di Hotel Okwood di PIK tetapi di beberapa akun Instagram para WNA tersebut terlihat jelas mereka bisa berkeliaran di fasilitas umum di Okwood Hotel tersebut di kolam renang di gym selama masa karantina mandiri yang dijalankan tersebut ya dimana di dalam satu akun Instagram yang dimunculkan pertanggal 16 April atas nama yang tadi dan sudah beredar di media ya Elena Ilduina itu dinyatakan oleh manajemen hotel sudah selesai karantina mandir dan lain sebagainya tapi kita juga menemukan 6 sampai 7 akun yang menyatakan dan terlihat jelas mereka masih dalam masa karantina mandiri tetapi bisa berada di luar kamar atau berada di fasilitas umum hotel tersebut saya sebutkan saja inisialnya di akun H 6 Maret ini di 6 Maret 2021 di posting masih berada di airport Istanbul di Turki tapi di 8 Maret terlihat jelas 8 Maret 2021 which is itu hanya jarak 2 hari dari tanggal 6 Maret itu sudah posting fitness di tempat fasilitas fitness di awkward hotel di pantai nekaku tersebut lalu di tanggal di akun yang lain inisialnya A dia posting tanggal 6 April masih berada di Abu Dhabi Airport lalu di tanggal 8 April sudah berada eh sudah posting berenang di kolam renang Gold Coast Apartment di PIK ya dimana untuk menjelaskan klarifikasi bahwa awkward hotel santai nekaku itu berada di satu tower karibian ya mengelola beberapa unit di hotel di tower karibian yang berada di dalam kawasan Gold Coast Apartment pantai nekaku lalu ada akun lagi akun HAN namanya ya 9 April posting masih berada di pesawat di in flight ya berarti ya lalu tanggal 10 April dan 12 April posting berada di kolam renang Gold Coast Apartment pantai nekaku ya jadi lalu akun akun D di tanggal 15 April memposting berada di kolam renang apartemen Gold Coast Gold Coast tersebut we are karantin at Jakarta and it is great here this is how our karantin looks like ya dengan posisi di kolam renang Gold Coast apartemen tersebut lalu akun A 30 Maret ya juga panjang cukup panjang berada di kolam renang juga di postingnya begitu ya coba saya bacakan ya dokter Hadi supaya bisa mendapatkan informasi yang berimbang juga bahwa yang dimaksud dengan satu akun yang diklarifikasi oleh pihak hotel ternyata kami menemukan banyak akun yang ada dugaan ya ada dugaan pelanggaran protokol kesehatan karantina mandiri di hotel tersebut akun A menyatakan how is karantin in Jakarta for tourists on January 1st the Indonesian authorities introduced new entry rules all tourists arriving in their territory must spend a 5 day stay in Jakarta during this time two PCR tests are to be passed the most important important things is that the result are negative after passing the quarantine the document is issued Wisma Atrit Pademangan this is the permission that give the right to move within the country after all quarantine measures have been passed by by the way not every hotel can undergo self-isolation there is a certain list of hotel that have previously been accredited there are about 58 of them we stay at output hotel output peak Jakarta on the recommendation of the Russians week earlier quarantine has been here it was possible to leave the room move not only around the hotel but also outside of it no one was watching us one thing every morning at 8 o'clock pm local time we were broke breakfast but we also went to the restaurant for brunch amazing time we travel because Indonesia is close for tourism for today di posting tanggal 30 Maret ini akunnya yang saya bacakan ya seperti itu jadi ya kalau seandainya kita sebagai warga negara Indonesia melihat postingan para warga negara asing tersebut seakan-akan kalau dalam hati kecil saya ini kok seakan-akan melecekan sekali ya karantina mandiri yang dilakukan di Indonesia ya tetapi satu sisi kok hotel yang menyelenggarakan tidak mengawasi secara ketat protokol kesehatan yang memang harus dijalankan dan kebetulan saya juga sebagai pemilik di hotel eh di apartemen Gold Coast dimana juga berdampingan dengan hotel Oxford tersebut dan kami juga menyerukan eh keresahan kami ya sehingga juga akhirnya menyadarkan berbagai pihak akan dugaan ya kami bilang ya dugaan pelanggaran protokol kesehatan nah tersebut begitu dokter Hadi baik baik ini terkait dengan tamu-tamu eh orang asing ya atau eh eh domestik juga yang penerbangan dari luar negeri ke 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 Indonesia tentunya harus melalui sebuah tata cara karantin ya eh dokter Johan Lee ya ini sama-sama kita tahu eh tentu ini nanti kebijakan-kebijakan yang ada ini kan sudah tentu ada sebuah eh regulasi yang memayunginya sehingga kenapa eh eh otoritas bandara bahkan otoritas dinas kesehatan setempat menyediakan fasilitas seperti ini iya nah kebetulan dokter Johan Lee adalah pemilik di sana dan kebetulan dokter dan sering melakukan apa eh vaksinasi ya di sana baik dari 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 sumbernya dinas kesehatan tentu harus dari dinas kesehatan betul dengan keagamaan dan yang lain-lain tentu ini hafal betul tentang sebuah tata cara bagaimana orang harusnya diberlakukan nah kalau masuk satu dua hari belum lima hari walaupun dia PCR-nya jugaan negatif tapi kan harusnya dia memang di karantin dulu selama lima hari mungkin itu ya dokter Johan Lee ya ya betul nah kalau kita dugaan pelanggaran kan hanya menduga kita tidak pernah memastikan di ini kita bukan pengadilan betul-betul jadi ya saya mempertanyakan bagaimana mempertanyakan ya bagaimana protokol kesehatan yang dijalankan oleh pihak pengelola dalam hal ini ya karena kan juga di akun-akun Instagramnya beberapa ya bukan hanya satu ya beberapa yang tadi saya sebutkan sudah banyak beredar juga begitu nah bahayanya bukan hanya virus covid yang biasa ini yang mutasi juga ini kita tahu sama tahu ya betul gosip yang menulis ini saya kan kebenaran ini kan hanya membaca dari sebuah media ya saya tidak menyaksikan sendiri saya ini bahwa banyak warga negara India yang charter pesawat bisa sampai ke sini seringkan di India ini kan lagi betul-betul ya mudah-mudahan di negara kita tidak terjadi seperti di India harapannya kan begini ini kan kepedulian tidak terjadi betul ya begitu channel yang saya bangun ini adalah channel yang untuk kepedulian buat sesama makanya saya berikan ini sebuah channel yang sebetulnya kembali ke hati nurani kita kalau tahu itu ada satu keganjilan ya mungkin sudah tepat dilakukan sebuah apa ya protes ya dengan cara damai dan juga itu adalah hak kita juga menjalankan menjalankan sebagai warga negara karena kita juga tahu kan tidak memprokopasi tapi kita tahu kalau sudah ada penjelasan sudah ada ini tinggal pihak otoritas yang akan menyelidiki betul ya saya menambahkan bahwa di hari Rabu tanggal di saat kita melakukan aksi damai di sorenya juga kita sudah bertemu dengan pihak pengelola dan pihak pengelola juga dalam minutes of meetingnya menyatakan permintaan maaf akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tersebut lalu diinformasikan juga per tanggal 26 April okut hotel sudah dicabut oleh PHRI persatuan hotel dan restoran Indonesia dimana sudah tidak menjalankan sudah tidak menjadi list hotel yang untuk repatriasi tersebut saya juga dapat dari inform media dua hari ini bahwa bukan hanya hotel okut yang tidak ada listnya ya tetapi sebelumnya ada 37 daftar hotel yang menjadi repatriasi tersebut tetapi terakhir adalah 26 ya 26 hotel saja jadi memang ada penurunan dari jumlah hotel yang mendapatkan izin untuk repatriasi tersebut saya tidak tahu turunnya kenapa tetapi ya saya tidak bisa menduga-duga tetapi ada penurunan dari jumlah hotel yang ditunjuk untuk ditunjuk PHRI untuk menjadi hotel repatriasi tersebut begitu sih kita sih banyak cita-cita ya banyak keinginan yang paling susah itu kan pengawasannya ya betul nah kita sebagai pemilik juga ya bantu mengawasi begitu sih ya nah ini mungkin dokter johanli atau dalam tanda kutip kita yang 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 terbiasa mel belajar tentang sebuah evidence ya kita di didik untuk berpikir mencari sebab kenapa akibatnya demikian dan kita tahu sebagai orang yang berlabel tentang bahayanya virus ini kita orang kesehatan sangat tahu sekali nah inilah yang mungkin masyarakat bukan diajak untuk melakukan sebuah tekanan atau kadang itu suatu keharusan tetapi kita lakukan saya lihat sangat sopan sekali saya ada cuplikan videonya ya yang sebetulnya ide ini kan bukan tercipta atas dokter juanli sendiri tentunya tapi kebetulan anda seorang yang sangat mengerti tentang kesehatan disuruh membaca karena tentunya sudah anda pelajari dulu lebih dahulu dengan para warga ya nah itu yang sangat appreciate buat apa sejawat saya ini ya nah jadi ini mungkin dokter juanli kita tidak bercerita untuk menghakimi masing-masing pihak saya rasa ini apa yang dilakukan oleh dokter juanli dengan kawan-kawan terutama yang saya lihat motornya itu di depan yang membacakan adalah dokter sendiri saya rasa itu berani kita sebagai guru ya sebagai pengawas ya kan nah kita tahu bahayanya bagaimana mungkin orang lain tidak mengerti tapi kita memberikan pengertian untuk itu dan ini mudah-mudahan nah setelah klarifikasi ini apa yang tadi ada yang baru yang di beritakan oleh dokter juanli bahwa ke depan mungkin yang menjadi hotel-hotel yang menjadi tempat isoman itu terima kasih juga ya kita kepada persatuan hotel tetapi harus betul-betul mematuhi protokol kesehatan dan ini pihak berwenang otoritas berwenang yang harus betul-betul bukan hanya mengizinkan loh ya selembar kertas tapi betul-betul mengawasi mungkin dokter juanli bisa ada pengalaman enggak bahwa ada yang bagus dan baik tentang tidak usah sebut namanya tetapi betul-betul mematuhi protokol kesehatan mungkin ada pengalaman atau bagaimana pengalaman mungkin belum ya tapi dari gambar satu hotel yang dimana kebetulan saya jadi salah satu pemilik dan kami komunitas ada WhatsApp group ya komunitas tersebut dan saling concern akan hal itu menyuruhkan hati nurani kami bagaimana hal itu bisa terjadi dan lain sebagainya tapi ini mungkin saya tidak tahu ya tidak menurut juga apakah ini merupakan satu fenomena gunung es jadi yuk kita dengan adanya pemberitaan ini yang viral dalam satu lima empat hari ini maka ini menyadarkan ya bukan hanya menyadarkan satu pihak tapi rasanya menyadarkan berbagai pihak akan pengawasan yang perlu sesuai dengan protokol kesehatan dijalankan dengan benar baik dan benar ya kami sebagai masyarakat kecil kebetulan juga menjadi pemilik di sana dan melihat bagaimana posisi hotel unit-unit hotel berdampingan dengan unit keluarga di sana dan fasilitas umumnya dipakai bersama lip dipakai bersama juga lalu fasilitas umum juga dipakai bersama tentu kekhawatiran teman-teman tersebut sangat kami rasakan begitu nah kami hanya menyuruhkan hati nurani kami dan itu juga apa ya yuk ini menjadi kesadaran kita bersama karena COVID-19 ini ada di depan kita ada di masyarakat kita kita juga mau terbebas saya juga melayani menjadi vaksinator vaksin COVID-19 itu bentuk pelayanan kami bentuk pelayanan kami sebagai tenaga kesehatan relawan dan lain sebagainya untuk sama-sama Indonesia bangkit keluar dari pandemi ini tetapi lain pihak sebagai masyarakat awam lain tentu protokol 5M dijalankan pemerintah juga menjalankan tugasnya dan dengan sangat baik dalam hal ini tentu dengan berbagai-bagai kegiatan yang sudah lakukan tetapi juga pengelola hotel sebagai yang ditunjuk sebagai tempat karena tidak mandiri juga yuk kita juga sama-sama hand in hand untuk melakukan protokol kesehatan dengan baik nah ini udah bagus sekali ya kalau saya boleh sedikit cerita pengalaman saya ya di Banten itu ketika pertama kali COVID itu meledak ya orang-orang yang dulu belum ada terkena istilah OTG kan baru-baru beberapa bulan setelah itu orang sebut OTG OTG gak perlu lagi nah ketika dia positif dia harus di karantin ya ya betul memang kita membuat suatu kenyamanan orang sampai 15 hari yang positif dan itu terpaksa kita harus memakai sebuah gedung yang ada kamar-kamarnya karena ini kan bukannya nah apa-apa ya ini manusia nah itu terpaksa kita memakai sebuah hotel pemerintah daerahnya dan mungkin undian hotel udah sangat turun sekali drastis tetapi itu diawasi oleh dan dikontrak kerja oleh Dinas Kesehatan Dr. Johandi ada jelas ya sangat jelas sekali ya dan itu bagaimana dokter itu dipasang di sana sebagai DPJP telemedicine ya dengan menggunakan telemedicine begitu ada satu keadaan memburuk harus di evakuasi bahkan kalau teman-teman kita dokter umum ada yang jaga bergantian untuk itu pemerintah betul-betul mengeluarkan sebuah pembiayaan yang sangat besar buat bangsa ini ya buat negara ini nah itu yang kita apresiat sekali dengan pemerintah cuman ini memang ke depan mungkin tanpa menghakimi mungkin ini dengan berkat dokter Johandi dan warga di sana kawan-kawan ini Tuhan telah menunjukkan perhatian sehingga para pemangku kepentingan itu cepat sadar bahwa bahaya COVID ini bisa datang dari luar bisa dari warga negara asing atau warga negara kita yang berpergian ke luar negeri nah itu nah ini mudik aja diperketat kok kenapa yang ini harusnya dokter Johandi ini betul-betul dengan kawan-kawan berani untuk untuk terus di copy paste ada Johandi lainnya dengan kawan-kawan lainnya ya maksud untuk anu ya memonjokkan tidak tidak kita juga justru dengan ini pertama menyadarkan berbagai pihak itu yang tadi saya sudah nyatakan kedua adalah edukasi yang tadi seperti ya protokol kesehatan satu sisi bukan hanya vaksinasi yang mungkin eforia vaksinasi itu sudah terjadi ya protokol kesehatan sudah longgar tanda kutip ya lalu angka-angka COVID yang sudah landai semu tapi tanda kutip lalu heboh dengan yang meledakan tsunami di India lalu terjadi juga ada yang datang di India ke sini dan lain sebagainya tetapi sebelum itu terjadi sebenarnya yang dari posting-postingan itu sudah terjadi di bulan Maret ya dan lain sebagainya akhirnya kami bersuara di saat yang tepat ya akhirnya juga didengar oleh berbagai pihak lalu ya menjadarkan terjadi kesadaran bersama begitu nah itu Tuhan menunjukkan dengan caranya itu sendiri ya betul mungkin kita firman Tuhan mengatakan akan indah pada waktunya ya betul hari ini ya oke dokter Juanli ini sudah hampir setengah jam lebih terima kasih banget pencerahannya channel ini nanti akan di posting di YouTube ya tidak ada pembicaraan yang menghakimi betul setuju ya tidak tidak ini hanya mengajak saja berbagai pihak untuk melakukan pengawasan ya Juanli terima kasih banget sudah mengawasi sudah berani melakukan dengan teman-teman tentunya ya ya salam dengan keluarga dengan yang ada di apartemen di di tempat yang tadi ya saya sangat menghormati sekalinya dan juga mungkin menyadarkan pihak pengelola juga bahwa bahaya juga melakukan suatu isoman tanpa pengawasan yang sangat ketat ya kita nggak peduli warga negara Indonesia apalagi warga negara asing ya dia harus tunduk dengan regulasi yang di seluruh dunia bukan hanya di Indonesia kita pun akan di perlakukan sama ketika kita walaupun cuma ke singapur ya oh iya betul betul nggak ya saya sejak covid ini udah ya gak carang kali ini ya lebih banyak di rumah gitu nah bahkan ya sekali mengurus organisasi maupun pekerjaan di bidang kita rumah sakit maupun klinik oke dokter John Lee terima kasih terima kasih banget ya mungkin nanti ini berkat Tuhan akan mengalir amin sama-sama dokter tadi kepada dokter Ywandri dan teman-teman yang ada di Okut Pantai Indah Kapuk ya salam hormat sampaikan baik silahkan jadi teman-teman sekali lagi terima kasih kepada dokter Hadi teman sejawat kami yang sudah memberi kesempatan untuk berbagi lebih untuk tujuannya adalah menyadarkan bersama dan edukasi semoga dengan podcast ini teman-teman yuk kita hand in hand ya seluruh bangsa Indonesia hand in hand ya untuk kita keluar dari pandemi covid-19 ini ya kita tahu ini sudah sangat menyengsarakan bangsa kita juga dan dunia tentunya yuk kita sekali lagi berdoa dan bertindak sesuai dengan porsi kita masing-masing untuk bisa keluar dari pandemi ini terima kasih tentunya satu pesan yang ketinggalan harus dengan regulasi ya regulasi dan pengawasan dengan baik dan benar terima kasih terima kasih dokter Ywandri saya tutup ya perbincangan sore yang sangat bermanfaat ini oke terima kasih dokter Hadi terima kasih Terima kasih.